Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talita Krusita. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel ini ya. Dan kali ini aku mau ajak kalian buat ngeliat dan nge-review salah satu perumahan yang super unik yang berada di kota wisata Cibubur. Kalian penasaran gak sih seperti apa rumahnya? Ikutin video ini sampai habis ya. Cara aku menjaga mood supaya tetap ceria dan juga tetap asik nih pada saat nge-review aku harus tetap pede dan juga harus tetap fresh nih. Nah aku gak pernah lupa untuk selalu pakai parfum Krusita. Ini adalah varian favorite aku nih yang Black Love. Jadi sebelum syuting aku biasanya udah pakai-pakai parfum dulu nih. Hmm, jadi ketika aku ngerasa fresh aku bakal semakin semangat deh buat nge-review-nya. Nah buat kalian yang penasaran, Krusita ini ada varian apa aja ya? Kalian nanti bisa cek di Tokopedia dan juga Shopee di official store-nya Krusita. Dan penasaran gak sih harganya berapa? Parfum sewangi ini dan sesegar ini harga cuma Rp99.000 aja loh. Dan buat para laki-laki jangan khawatir, Krusita juga punya varian khusus buat laki-laki yaitu ada busy day dan juga ada gentleman. Nah nanti linknya aku bakal taruh di kolom deskripsi jadi kalian buruan klik dan buruan di check out ya. Yuk kita langsung nge-review. Dan ya kita udah berada di depan show unitnya. Ini adalah kluster Mississippi dari kota wisata Cibubur. Untuk show unit ini memiliki dimensi tanah 7x12 dan luas bangunannya 121. Nah kalau dari tampak fasadnya kita udah bisa lihat ya ini mengusung konsep modern minimalis tapi tetep ada unsur skandinaviannya. Mulai dari bentuk atapnya terus juga warnanya ini skandinavian banget ya. Nah ini adalah area karpotnya muat untuk 2 kendaraan roda 4 kalian. Terus untuk dindingnya kita lihat deh ini tuh ada beberapa warna dan beberapa corak ya. Ada satu dinding putih terus juga ada garis tali air di tengah-tengahnya. Terus di sisi kanannya ada cornwoodnya dengan warna kayunya yang khas. Dan juga di sisi kirinya ini ada satu warna cat warna abu-abu ini membuat pembeda dari dinding lainnya nih. Nah untuk pintu utamanya sendiri sudah dilengkapi dengan smart door lock system. Dan di depan dari pintu utamanya ada mini garden yang pastinya bakal mempercantik area depan rumahnya nih. Kita langsung lihat aja yuk ke dalamnya. Welcome! Nah wow rumahnya kelihatan kayak lega banget ya. Nah begitu masuk disini ada foyer area. Jadi kalau misalnya ada tamu jangan langsung ke area living room gitu ya. Jadi suruh nunggu aja dulu di area foyer. Walaupun cuma seberangan sih. Dan di samping kiri dari pintu masuk utama ini adalah kamar mandinya. Jadi kamar mandi ini dipergunakan untuk tamu yang mau dateng. Terus juga harus cuci tangan dulu nih sebelum masuk ke dalam rumah. Terus cuci kaki juga supaya lebih sehat ya, lebih steril gitu ya. Nah kamar mandi ini juga dipakai untuk penghuni yang memakai kamar di lantai satunya. Dan di rumah ini memiliki 3 kamar tidur plus 1, juga 3 kamar mandi. Ini adalah kamar yang ada di lantai 1. Nah ini bisa dipakai sebagai kamar anak. Ataupun bisa dipakai sebagai kamar tamu nih. Nah kalau kita lihat disini kasurnya diset untuk single person dan juga ada 1 buah lemari. Jadi memang luas dari kamar ini gak begitu luas banget ya. Lanjut lagi ke sudut lainnya. Di bagian badan dari rumah ini jadi ditempati oleh living room. Ini juga memanfaatkan samping tangga. Jadi dibikin biasanya kan pake railing. Ini tuh dibikin kayak semacam tembok gitu. Terus liat deh back wallnya tuh bagus banget. Ada unsur kayu, terus juga ada unsur marmernya. Terus juga bisa ditaruh TV yang menempel di dinding. Nah untuk sofanya ini model sofa bed gitu. Jadi kalau pada saat kalian lagi movie time mungkin ini bisa diubah menjadi tempat tidur. Oke lanjut dari area living room. Ini adalah area dining. Dan juga di sebelahnya ada area kitchennya. Kalau kita lihat dari area diningnya. Ini di rumah contohnya memakai meja bunder. Jadi kayak konferensi meja bunder gitu ya. Terus juga ada 4 kursi. Ini tuh fungsinya untuk memaksimalkan ruang gerak sih. Jadi memang kalau kotak tuh kan kesannya lebar banget. Jadi lebih sempit. Dan ini adalah area kitchennya. Sudah dilengkapi dengan kompor, cooker hood, dan juga kitchen sink. Lanjut di samping dari atau di belakang dari area living room. Ini adalah backyard. Backyardnya cukup besar banget. Cukup wow ya. Terus juga dipenuhi dengan kaca-kaca. Jadi pastinya sirkulasi udara di rumah ini bagus banget nih. Ini kayaknya rumah post-pandemik ya. Jadi memang didesain supaya pergerakan udara dan juga cahaya dari rumah ini tuh maksimal banget. Backyardnya juga cukup besar. Terus dindingnya juga tinggi. Karena rumah ini kan sebenarnya terlihat seperti 3 lantai. Padahal cuma 2,5 lantai nih. Karena konsepnya yang split level. Tuh di atasnya adalah... Aku bisa tebak itu adalah kamar. Tapi kita lihat kamar siapakah itu? Nah gimana kalau kalian punya rumah di sini terus tinggal di sini. Kayaknya enak banget ya nyantai sore di area backyardnya. Wah kita langsung lanjut yuk. Lihat ke lantai 2-nya. Tapi sebelum itu di sini di sudut sebelah belakangnya ini adalah service area. Terus ada satu tangga menuju ke kamar air tanknya di atas. Tapi kita nggak usah lihat kamar air tanknya. Karena cukup riwa ya kita naiknya ya. Karena aku lebih penasaran sama kamar-kamar yang ada di rumah ini. Karena kan katanya konsepnya split level. Kayak gimana ya konsep split levelnya. Dan sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Wow begitu naik ke lantai 2. Jadi rumah contohnya itu dibikin ada satu space untuk kerja ataupun untuk belajar nih di sini. Wah ide bagus nih ya. Jadi memanfaatkan area depan tangga itu nggak monoton. Biasanya kan cuma kosong atau misalnya ditaruh cuma pot gitu ya. Tapi ini bisa dimaksimalin untuk tempat kerja loh. Wah menarik menarik. Dan ini view-nya langsung ke depan rumah. Jadi cukup refresh lah ya. Jadi nggak kesannya tuh tembok gitu ngeliatnya. Nanti kalau ada abang baso lewat bisa dipesen tuh ya teman-teman ya. Oke. Jadi di lantai 2-nya ini memiliki 2 kamar. Ada kamar utama dan juga ada kamar anaknya. Kita mau liat yang mana dulu ya. Kita liat ke kamar anaknya dulu ya. Jadi kamar anaknya ini kita liat deh. Ini kayaknya terinspirasi untuk kamar anak kembar ya. Jadi kasurnya ada 2 dibikin kayak gini atas bawah. Dan ini pastinya custom ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh kasur yang kalian beli di Tokopedia ataupun di Ikea yang kayak gini langsung. Kayaknya nggak ada. Nah untuk depan area tempat tidurnya ini masih cukup juga untuk meja kecil untuk belajar ataupun untuk rias diri. Terus ada wardrobe-nya juga. Untuk naik ke kasur yang ada di atas menggunakan tangga putih seperti ini. Dan pastikan kalau anak kalian udah bisa manjat ya untuk yang tidur di atas nih. Terus liat deh untuk kasurnya di atas tuh konsepnya kayak rumah. Jadi ada atapnya gitu. Jadi mesti hati-hati juga nih. Jangan sampai berdiri-berdiri terus nanti kepentok ya. Oke. Kamar ini memiliki ensuite bathroom. Jadi memang ada kamar mandi di dalam kamarnya. Jadi nanti anak kalian kalau misalnya pagi hari nggak mesti ribet tuh cari kamar mandi keluar kamar. Mereka udah bisa mandi di kamarnya masing-masing. Oke. Penasaran banget nih kamar utamanya seperti apa. Terus mana konsep split levelnya. Dan ini dia adalah kamar utamanya. Wow eh bentar deh ini kamar utama bukan ya. Kok nggak ada kasurnya nih. Dimanakah kasurnya? Terus kenapa di kamar utama ada tangga ya. Nanti kita lihat ya ada apa sih di atas. Tapi sebelum itu jadi di ruangan ini juga memiliki akses langsung ke teras. Yang terasnya itu connecting langsung void ke area backyardnya. Terasnya nggak terlalu besar tapi menurutku udah cukup oke banget. Untuk pagi hari cuma ngirip udara segar sambil meregangkan otot-otot yang kaku setelah tidur gitu ya. Oke. Nah di sudut sebelah sini letter L ini adalah mini walking closet. Ada meja rias, ada wardrobe atau lemari gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini nih pasti lemarinya custom nih karena fit in langsung ke plafonnya ya. Nah kita mau lihat nih di atas ada apa ya. Tapi sebelum lihat ke arah atas aku mau kasih lihat kalian dulu sama kamar mandinya. Karena kamar utama ini memiliki kamar mandi di dalam pastinya. Nah ini adalah kamar mandinya jadi sudah lengkap untuk sanitarinya. Ada shower, ada closet dan juga ada wastafel. Oke kita langsung lihat nih penasaran-penasaran ada apa ya di atas. Dan ternyata di atas ini adalah area tempat tidurnya. Wah private banget ya. Jadi kalau dibawa khusus untuk ganti pakaian, untuk mandi, untuk rias diri. Untuk tidurnya hanya di lantai ini. Jadi konsep split levelnya itu berada di kamar utamanya nih teman-teman. Wah kayaknya nyaman banget ya kayak gini ya. Biasanya ruangan kayak gini tuh kita sebutnya attic room. Jadi kayak memanfaatkan lantai setengah di atas lantai duanya nih. Tapi ini jadi bagus banget dan bisa jadi inspirasi banget nih. Terus ini pintu ke arah mana ya? Wah ternyata masih ada lagi teras di kamar utamanya. Terasnya lebih besar loh ya teman-teman ya. Nyaman banget pastinya. Dan untuk kalian yang suka sama rumah ini, penasaran gak sih berapa harganya? Jadi rumah ini dijual dengan harga mulai dari 1,7M aja. Terus lagi ada promo bebas DP loh. Wah jadi buat kalian yang penasaran, yang tertarik langsung aja hubungi ke kontak di bawah ini. Dan buat kalian yang suka sama video seperti ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.